Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Selalu berikan yang terindah Takkan pernah menyerah Walau kamu gagal ini keyakinan dirimu Mentahankan gerak dan kau akan berhasil Dengan hasrat yang tinggi di dalam jiwamu Membiarkan pembaraan api di dalam jiwamu Ini bukan mandiri Ciptakan gerakmu dengan caramu Walau sulit ditandakan menyerah Pergiakan semangat untuk berbang Setinggi mungkin Pertandingan dari Genius Ternyata yoyo itu bisa ditingkatkan dengan perubahan arwah Selama aku bisa dapatkan arwah itu dan kekuatan dari pemain yoyo Dunia akan menjadi milikku Leon, kau memang anak yang hebat Kemampuanmu bermain yoyo terus meningkat Tapi kau tidak bisa lebih baik dalam satu pertandingan Apa mungkin suatu pertandingan bisa membantu pemain mencapai potensi tertinggi mereka? Hmm Anak ini sangat menarik Aku akan persiapkan tempat pertandingan untukmu Leon, kapan kau akan bangun? Kau sudah terlambat Kau berlatih hingga malam hari ya, benar kan? Hmm Ini gerakan baru dan aku masih belum terbiasa Ibu senang jika kau punya hasrat yang sama dalam belajar seperti bermain yoyo Oh iya, ini ada surat untukmu Kau hebat Leon Hehehe Ini kartu undangan untuk pertandingan yoyo yang diadakan oleh franchise Aku dengar kalau mereka sering mengadakan pertandingan di berbagai tempat Akan ada eksebisi untuk mendatang baru pemain yoyo dan penilaian dilakukan di sana Tapi hanya mereka yang dapat undangan yang boleh ikut dalam pertandingan itu Apa? Lalu? Menerima kartu undangan ini artinya kau mendapatkan tiket untuk pertandingan itu Apa? Tidak mungkin Hehehe Ini hebat Tapi ini diadakan franchise Apa tidak masalah kalau kau ikut? Kenapa tidak? Apa masalahnya? Dia tipe orang yang melakukan apa saja untuk mendapatkan pemain yoyo yang hebat Itulah dia Pemain yoyo yang hebat sepertinya Terlalu mudah untuk dipercaya Hehehe Itulah yang jadi masalah Dia pasti punya rencana Hehehe Hehehe Jadi kita semua harus tetap waspada Jangan takut Dia sudah mengirimkan kartu undangan Dia pasti sudah mengerti kesenangan dalam bermain yoyo Aku rasa mungkin saja itu benar Apa begitu? Hmmmm Aku lebih penasaran tentang siapa yang ikut serta dalam pertandingan itu Iya Aku juga ingin tahu tentang itu Waktunya belajar ya anak-anak Hehehe 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 Apa? Juara Junior ikut serta juga? Iya Hmm Kemungkinannya sangat besar Juara Junior mendapatkan undangan juga Berarti anak kecil Berarti anak kecil Dia adalah juara Tapi dia dari kelas junior Leon Kau tidak boleh kalah dengan anak kecil Jangan takut Akan ku kalahkan Leon Kau tidak boleh terlalu yakin Hmm? Juara Junior itu baru bersihnya 8 tahun Tapi dia memegang gelar sebagai pemain yoyo kecil yang jenius Delapan? Delapan tahun? Hehehe Gerakan terbaiknya adalah crescent looping Haha Dia bisa melakukan crescent looping di usia 8 tahun Aku ingin segera bertemu dengannya Iya Aku juga ingin melihatnya Aku akan berlatih Bikin cemas saja Kau belum terbiasa dengan yoyo baru ini Itu karena aku baru memakainya Aku akan menyatu nantinya Tenang saja Hahaha 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 Merasa yakin adalah kelebihan yang dimiliki Leon Sudah sampai? Ini luar biasa Hebat Dahulu kala ini kota kecil yang dikenal sebagai tempat tinggal bagi pemain yoyo amatir Memang pantas disebut kota yoyo Bukan waktunya memberikan pujian Hmm Sekarang ini banyak orang yang bermain yoyo Pasti banyak juga pemain yoyo hebat di sini Ya kan? Hebat Coba lihat itu Hebat Itu artinya mereka bermain cukup bagus Mereka memang bagus Hebat Pasti ada banyak anak-anak seperti dia di masa mendatang nanti Jadi maksudmu mereka akan menjadi musuh kita Hebat Pemain muda harus dihormati Kalau itu masalahnya kita akan punya banyak teman di sini Pasti menyenangkan Ini akan jadi lebih baik Yah Orang yang mempromosikannya adalah Hah? Manager? Manager? Ini hebat Semuanya yang ada di tempat ini suka bermain yoyo Benar-benar ciri khas franchise Aku juga ingin mencobanya Aku juga Hati-hati jangan sampai terpisah Jika kalian berpencar Aku tidak menemukan kalian dengan sistem pencari milikku Apa benar begitu Ellie? Kau bekerja di sini? Dia juga Dia adalah milik franchise Lihatlah Aku tidak tahu kenapa tapi aku dapatkan undangan Aku dengar kau datang Persaingan sangat bagus sekarang ini Wah 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 Bagus sekali Wah Wah Keren sekali Hebat ya Hebat ya Wah Hebat Sekarang Ini tidak stabil Apa yang ada dalam pikiranmu kak Dia masih sangat kecil tapi sudah sangat hebat Aku ingin bertarung lawannya Eh tunggu Leon 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 itu selalu saja merasa senang kalau melihat lawan baru Eh 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 Wuhu Wuhu Yeay Wuhu Apa? Apa yang dia lakukan? Ah Bukankah itu Leon? Anak kecil itu sangat hebat Oh, Leon, Tiger telah datang Kenapa kau merasa senang, Leon? Anak kecil ini sangat hebat Siapa kau bilang anak kecil? Kau memang tidak tinggi, tapi dia pemain yoyo yang hebat Wah, itu baru semangat Ini rekanku, Rakun Dia masih kecil, tapi sudah punya arwah Hei kau, ternyata kau lebih hebat dari yang kukira Bahkan kau punya arwah sendiri Hei, jangan panggil aku anak kecil Aku ini punya nama Namamu? Apakah kau sudah beritahu siapa namamu? Leon Aku sudah bilang kan, jangan panggil aku anak kecil Pertandingan yoyo akan segera dimulai Kini kalian punya kartu undangannya Dan silakan naik ke atas panggung Wah, akan dimulai Kau pasti bisa Tenang saja, jadi dirimu sendiri Ayo sekarang Jangan terlalu ceroboh dalam bermain Iya, aku mengerti Hah? Dimana si pendek itu? Ah, itu dia Hah? Apakah itu anak kecil tadi? Nah, inilah juara termuda kita dalam kelompok junior Dialah Tom Tidak ku sangka ku adalah pemain yoyo kecil yang sangat jenius Ya, aku juaranya Hah? Tidak, aku yang akan menang Aku tidak akan kalah darimu anak pendek Kau gak menyesalinya Kau pasti akan kalah Mina? Hei Mina, kau yakin sekali Leon akan kalah ya? Iya, dia pasti akan kalah Kurasa kau tidak tahu bahwa dia adalah senjata rahasia dari Tuan Franchise Dia telah ditemukan oleh Tuan Franchise waktu dia sedang berpergian Pertama kali dia ditemukan Dia sedang bermain dengan tali lompat Melihat tangannya yang lentur Tuan Franchise menilai bahwa dia adalah anak yang jenius Kemudian dia memasukkannya ke dalam perusahaannya, begitu? Bersama maritokrasi Tuan Franchise Kemampuan Tom meningkat dengan pesat Dia memenangkan setiap pertandingan yang dia ikuti Tom disebut dengan pemain yoyo kecil jenius seperti komet Anak sekecil itu sudah bisa menguasai maritokrasi Franchise keterlaluan Tidak masalah jika mereka bersemangat Tapi jika mereka dipaksa melakukan ini, aku tidak akan membiarkannya Pada saat ini, Tom terlihat kalau dia sangat menyukai yoyo Aku sangat ingin bertarung dengannya Sekarang tunggu aku, Tom Aku datang Pertandingan yoyo pun segera dimulai Penantang Tom hari ini adalah Leon Inilah dia Ini adalah pertandingan sistem gugur Dua peserta akan melakukan gerakan magic glove Elevator brand twister secara akurat Siapapun yang menyelesaikan lebih cepat Maka dia adalah pemenang pertandingan ini Yang sleepernya lebih baik dialah yang menang Ayunan pertama itu sangat penting, Kak Menurut Mina, Tom hebat dalam permainan lompat tali Kalau begitu, dia pasti hebat melakukan gerakan itu Selain itu, Leon tidak pernah melakukan gerakan magic glove Iya Aku akan mencari tahu bagaimana caranya Yup, mulai Bagaimana dia bisa melakukannya Bagus sekali, Tom Lemah sekali Apaikan saja, dia berusaha mengganggumu Aku bukan sesuatu, aku rakun Kau akan gagal jika terbawa emosi Kau lakukan saja sleeper dengan baik Untuk bisa berhasil Baiklah, aku mengerti Kau itu terlalu lambat Tom sudah selesai, aku bangga padamu Wow, hebat, hebat sekali Magic glove adalah kehebatan, Tom Sampai jumpa Bagus Bagus, selanjutnya elevator Kau membuatku bangga, Tom Kau membuatku bangga, Tom Kau membuatku bangga, Tom Wah, ini mudah sekali Bagus, Leon, gulung talinya Anak-anak biasa tidak akan bisa melakukannya Yoyo Leon berputar lemah dan bertambah lemah Oh tidak, aku tidak bisa melakukan reverse cyclone dengan cara seperti ini Kau terlalu sombong untuk melawan Tom Kau mempermalukan rohmu Ini kesempatan langkah Aku tidak boleh berhenti sampai di sini Ini, ini adalah Aku tidak boleh menyerah Oh tidak, aku tidak boleh menyerah Oh hebat ini potensi milik Leon kekuatan ini keinginan tidak menyerah telah memberikan kekuatan yang besar tidak pernah menyerah aku mengerti ini Bagaimana bisa begitu apa yang terjadi ya hebat juga Aduh payah mengejutkan bagiku Tom bisa melakukan kesalahan seperti itu mungkin karena dia cukup jenius dia tidak pernah merasakan kegagalan kan dia pasti terus berusaha untuk tetap menjadi jenius itulah yang dia lakukan aku tidak boleh kalah ini sungguhan Tom wauw akhirnya aku berhasil Tapi aku pun menangnya Dan aku tidak kalah juga Dengan hasil ini mereka akan bertarung lagi dengan gaya River Cycle Ayo Leon Ayo Ayo Kau matang Leon Kemenang pertandingan ini adalah Juara bertahan Tom Aku kalah Apa sudah selesai? Kasian sekali Tapi ini sebuah pertandingan yang sangat bagus Hureh, apa yang kau pikirkan? Sebenarnya, apa rencana Frances melakukan ini semua? Maksudmu? Dia sengaja membuat Leon bertarung dengan anak kecil itu Dia pasti punya rencana lain Kau hebat sekali Kau tidak apa-apa Beritahu aku Bagaimana caranya meningkatkan rohku Kalau rohku bisa meningkat Aku akan jadi pemain yoyo yang lebih baik Aku ingin menjadi kuat Itu pasti akan menyenangkan Kau bisa lakukan itu asalku percaya diri Benarkah? Iya Sekarang aku tahu Kekuatannya akan berguna Di dalam pertarungan ini Leon, kau ragu sekali makan terus? Aku kehabisan banyak energi Aku lapar Kau memang selalu lapar Memang dia begitu Maksudmu? Maksudmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih